Selamat sore, teman-teman, sahabat-sahabat, di mana buruan berada. Salam sejahtera dan tentunya sehat selalu buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah sopa antik dari Tiongkok yang sangat istimewa, yaitu sopa suanci. Sopa ini terbuat dari kayu suanci. Atau kayu hitam. Atau blackwood. Sopa ini memiliki dimensi lebar muka 166 cm, samping 58 cm, dan tinggi 110 cm. Suanci berasal dari bahasa kantor, yaitu dari kata swan, yang artinya asam. Dan si yang kurang lebih artinya batang pohon. Karena pada saat pemotongan kayu dan pengerjaannya, kayu ini beraroma asam. Pohonnya tersebar di Cina Selatan, seperti di kantor, Hainan, dan di Wando. Namun, pengerjaannya terpusat di kantor, oleh karena itu sering juga disebut kantor style. kayu suanci termasuk kayu yang sangat keras. Umumnya tahan dari segala penyakit kayu, seperti rayak, dan kutu kayu lainnya, dan juga yang tidak kalah penting, tahan air. Jadi, cukup mudah untuk mengetes kayu suanci, tiga liter di air, langsung gelang. Walaupun, hanya sebiji beras, dia akan tetap gelang. Hal ini, karena berat jenis kayu suanci, lebih dari satu, jadi berbanding lurus dengan jurnanya. Sejak awal tahun 1700-an, sopa suanci sudah masuk ke Indonesia, melalui armada laut. Berupa partisi, atau potongan-potongan, mebelnya itu sendiri, barulah dirakit di Indonesia. Jadi, sopa suanci ini, enok belum semua, alias bongkar pasang, tanpa patuh. Hal ini dilakukan untuk, mengurangi resiko, rusak di perjalanan, juga untuk menekan biaya otos kirimnya. Nah, yang tampak di depan kamera, marmer pada sopa ini, menggunakan marmer dari visi. Atau marmer dairi, Yunan, China Selatan. Marmer dari Yunan, merupakan marmer, yang sangat istimewa. Karena, memiliki motif, motif sunsui, yaitu, motif pemandangan gunung, dan air. Bisa Anda, saksikan langsung di sini. Kalau kita, lihat dari kejauhan, ini akan berbentuk, seperti awal, kemudian ini gunung, dan ini juga bisa dikatakan, seperti laut. Oke, finishingnya, sopa ini sendiri, menggunakan silat, hampir sana, dengan label antik, pada umumnya. bedanya, pada kayu suansi, tidak diberi warna tambahan. Hal ini, sengaja dilakukan, untuk, menonjolkan serat, dari kayu, suansinya sendiri itu, yang sangat istimewa. bisa teman-teman, lihat di sini, warna, dan, motif seratnya, yang sangat halus. Kemudian, dikerjakan, dengan, tukang, pada zaman dulu, tukangnya yang sangat, profesional. Ya, dari kira-kiranya, juga ini sangat halus. Ini membentuk, semacam, prora, kemudian di bawah, paling depan, ini, model bambuan, khas, tiongkok. Kemudian, ini, ada semacam, dilitan-lilitan, dari pohon bambu. Kemudian, ini, dihiasi dengan, kaki model, kambing. kursi ini sudah sangat, jarang ditemukan, di samping, harganya juga, cukup, lumayan mahal, dengan usia, dengan usia, 200 tahun, kurang lebih, terlihat, dari warnanya, yang sudah berpatina, dan, sangat, elegan, mewah. baik, teman-teman, sopa, suansi ini, bukan milik saya, tetapi, milik bayar, saya yang request, pinta diulas, di channel saya ini. dan, sopa ini, awalnya, diperoleh, dari keturunan, kapiten, dan mayor, di Batavia, diperlihatkan, dibuat, pada tahun, 1800-an awal. Oke, mungkin, cukup sekian, ulasan tentang, sopa antik suansi ini, semoga, sedikit besarnya, berbangkaat bagi kita, salam satu obi, sekian, terima kasih. Terima kasih.